Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021 di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Welcome home kami ucapkan bagi Anda yang baru pertama kali ini mengikuti beda online GMS Semarang. Agar kita dapat selalu terhubung silahkan subscribe akun Youtube GMS Jawa Tengah DIY dan follow akun Instagram GMS Semarang. Bagi Anda yang memiliki pergumulan dan perlu didoakan atau belum memiliki komunitas rohani silahkan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 08-222-3000-390. Memberikan persembahan merupakan ekspresi kasih dan penyembahan kita kepada Tuhan. Bagi Anda yang akan memberikan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur dapat melakukan transfer melalui nomor rekening seperti yang tertera di layar atau dapat juga memberikannya dengan scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang Anda miliki. Dan sebelum memulai ibadah, mari kita satukan hati di dalam berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas keadaan kami. Pada hari ini kami masih boleh bersama-sama beribadah secara online. Kami percaya ya Tuhan tidak ada jarak yang dapat memisahkan antara kami dengan kasih-Mu. Biar hari ini roh kudus-Mu yang akan melawat setiap kami. Sehingga kami akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau sendiri yang akan mengubah seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan biar berkat penyertaan dan kasih anugerah-Mu atas setiap kami umat-Mu yang beribadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ini tahun di mana roh kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan roh kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita. Dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough troposan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat. Lambat. Atau bahkan kalau bisa, jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan si ibu musuh itu kualiti. Tapi Tuhan gak berhenti di situ. Tua berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya. Tapi semua jadi murid-murid yang berbuah kuah lepah. Gereja Mawar Syarawan sekali mengayunkan tombaknya. Berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030, 300 gereja ini benar-benar terjadi. Sampai 2030, 300 gereja ini benar-benar terjadi. Sampai 2030, 200 gereja ini benar-benar terjadi. Sampai 2030, 100 gereja ini benar-benar terjadi. Bawkit, ku mau bangkit bagimu, bersinar dan memuliahkanmu. Maju, ku mau maju bagimu. Berjalan dengan kuat imanku Ku mau diri jadi terangmu Terangi dunia di sepilingku Bangkit yang bersinar bagimu Serukan namaku atas kemenanganku Maju dan tinggikan namaku Saksikan kemenangan Letakkan kawar Tuhan di hidupku Bangkit ku mau bangkit bagimu Bersinar dan memuliakanmu Maju-maju Ku mau maju bagimu Berjalan dengan kuat imanku Ku mau diri jadi terangmu Terangi dunia di sepilingku Bangkit yang bersinar bagimu Serukan namaku atas kemenanganku Maju dan tinggikan namaku Saksikan kemenangan Menyatakan kawar Tuhan di hidupku Yes, kami menyetakan pokok Tuhan Atas hidup kalian, eh Bangkit dan bersinar bagimu Serukan namaku Serukan namaku Serukan namaku Atas kemenanganku Atas kemenanganku Maju dan tinggikan namaku Saksikan kemenangan Nyatakan kawar Tuhan Bangkit dan bersinar bagimu Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Serukan namaku Serukan namaku Atas kemenanganku Atas kemenanganku Maju dan tinggikan namaku Maju undang tingi kan namaku Saksikan kemenangan Yatakan kawar Tuhan di hidupku Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh 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 Yeeey Kami mau menang bersamamu Tuhan Yes, Oman Ku perlu engkau Yesus Haus jiwaku menantikanmu Ku percaya kau penuh Pengharapanku di dalammu Yesus hanya kau yang kuandalkan Melebihi siapapun juga Yesus hanya kau yang kupercaya Di setiap waktu Tiada lain yang kuandalkan Selain kau Yesus Ku perlu engkau Yesus Haus jiwaku menantikanku Ku percaya kau penuh Pengharapanku Pengharapanku di dalammu Yesus hanya kau yang kuandalkan Kau melebihi siapapun juga Yesus hanya kau yang ku percaya Di setiap waktu Tidak ada lagi yang kuandalkan Selain kau Yesus Hikmatku lebih impikiranku Jalanku di atas jalan-jalanku Tinggiran dalamnya kasihmu Hanya kau Yesus Yang kuandalkan hikmatmu Aku lebih impikiranku Jalanmu di atas jalan-jalanku Tinggiran dalamnya kasihmu Hanya kau Yesus Yang kuandalkan Hanya kau Yesus Yang kuandalkan Yesus Yesus hanya kau yang kuandalkan Melebihi siapapun Juga Yesus Yesus Hanya kau yang ku percaya Yesus Di setiap waktu Di setiap waktu Tidak ada lagi yang kuandalkan 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 Ku tahu rencanamu indah bagiku Ku tahu kehendakmu baik bagiku Ku tahu rencanamu sempurna bagiku Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku Ku tahu rencanamu indah bagiku Ku tahu kehendakmu baik bagiku Ku tahu rencanamu sempurna bagiku Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku Ku tahu rencanamu indah bagiku Ku tahu rencanamu sempurna bagiku Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku Sekali lagi katakan Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku Haleluya Sorak-sorak kemuliaan hanya bagi namamu Kami yakin ya Tuhan rancanganmu Jalan-jalanmu Itu selalu yang terbaik Bukan karena kepintaran kami Kepandayan kami Pelayanan kami Pemberian kami Bukan Tuhan Tapi semua murni Karena inisiatif Tuhan Karena pemberian Karena kasih karunia Tuhan Oleh karena itu Tuhan Kami bawa hidup kami kembali Di dalam pusat kehendak Tuhan Yang tepat Yang sempurna Roh kudus tuntun kami Selalu berjalan di dalam kehendak Tuhan Karena justru di luar kehendakmu Kami gak bisa berbuat apa-apa Bahkan kami semakin terjerumus Tapi berjalan dalam kehendak dan rencaramu Tuhan Kami akan terbang dari satu kemuliaan Kepada kemuliaan yang lebih tinggi Oleh karena itu berbicara lah Berfirman lah ya Tuhan Lewat kebenaran firmanmu Kami datang dengan hati yang haus Dan lapar akan engkau Berbicara lah bersabdalah Roh kudus urapi setiap kami Berikan kami hikmat dan pengertian Cengkram hati pikiran kami kuat-kuat Dengan hadiratmu Dengan pengorapanmu Kami membutuhkan semuanya itu Untuk kami memahami rencana dan kehendak Tuhan Kami butuh kasih karunia Tuhan Lanjutkan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Kami kembalikan semua pujian Hormat kemuliaan bagi namamu saja Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita yang bersyukur buat hari ini Katakan bersama-sama Haleluya Amen Shalom Bapak Ibu Saudara Dimanapun Anda berada Sebetulnya kita semua duduk di ruangan VIP yang sama Yang namanya hadirat Tuhan Dan saya percaya kasih anugerah Tuhan Tidak pernah meninggalkan Atau membiarkan kita Situasi bisa bergejolak Situasi di sekitar kita bisa gak kondusif Doa-doa kita belum Mungkin ada banyak doa yang belum terjawab Atau pertolongan mujizat Sepertinya belum sampai dalam hidup kita Tapi semua itu Tidak pernah mengubah kebenaran Bahwa Tuhan itu setia dalam hidup kita Bahwa bahkan dia begitu Mengasihi kehidupan kita Jadi senantiasa pegang Iman kepercayaan kita kepada Tuhan Kali ini pada kesempatan kali ini Saya tergerak untuk menyampaikan Sebuah prinsip kebenaran Supaya kita tidak merasakan Ditinggalkan atau dilupakan Sehingga saya beri judul kotbah saya hari ini adalah Ketika aku ditinggalkan dan dilupakan Ketika aku ditinggalkan dan dilupakan Pada dasarnya tidak pasti Semua orang tidak suka Dengan yang namanya ditinggalkan atau dilupakan Kalau bisa kita selalu diingat Kalau bisa kita selalu ditemani Apalagi di sekeliling kita orang-orang yang peduli dengan kita Ketika kita masuk di dalam perkara-perkara yang tidak mudah Misalnya kematian Atau seseorang yang kita cintai Yang kita dekat dengan dia Meninggal dunia Pasti kita melewati masa-masa kritis yang tidak mudah Ketika teman kita, sahabat kita pindah luar kota misalkan Atau anak-anak kita harus kuliah Di kota tertentu, di negara tertentu Ada perpisahan, ada ditinggalkan Tidak mudah Pada dasarnya tidak semua Atau pada dasarnya semua manusia tidak suka Dilupakan dan ditinggalkan Tetapi mau tidak mau Seringkali itu menjadi bagian di dalam hidup kita Dan mari kita lihat kebenaran firman Tuhan Janji Tuhan di dalam hidup kita Ketika kita ditinggalkan dan dilupakan Tuhan kita sesungguhnya tak pernah meninggalkan dan melupakan kita Mari buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya 49 Ayat 14 Sampai ayat 18 Yesaya 49 Ayat 14 Sampai 18 Dikatakan demikian Sion berkata Tuhan telah meninggalkan aku Dan Tuhanku telah melupakan aku Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya Sekalipun dia melupakannya Aku tidak akan melupakan engkau Lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau Meninggalkan engkau Ayat 18 Angkatlah mukamu Dan lihatlah keseliling Mereka semua berhimpun datang kepadamu Demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Sungguh Mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan Dan mereka akan kau lilitkan Seperti yang dilakukan pengantin perempuan Perhatikan ayat 14 dikatakan Sion berkata Siapakah Sion? Sion adalah bagian daripada suku Yehuda Bagian daripada Israel sebelah selatan Kita tahu kisahnya Setelah Akhirnya Tapi ternyata Mereka dibuang Ternyata Sion berkata Sehingga Ternyata 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 Menguasai hidup kita Kita menjadi kesepian kesendirian Padahal orang ada di sekeliling kita Padahal kita punya keluarga Padahal kita punya orang tua Padahal kita punya anak-anak Padahal kita punya komunitas rohani Padahal kita punya komunitas dalam pekerjaan kita Tapi kesendirian kesepian loneliness itu Kalau kita izinkan justru berbahaya. Bahkan penelitian yang saya baca berkata bahwa kesendirian itu membuat orang prematur, jadi lebih cepat meninggal sebanyak 50%. Bahkan orang-orang yang terkena penyakit, penyakit tertentu kanker misalkan, ketika dia merasa kesendirian, kesepian akan lebih cepat meninggal dan tidak bisa survive melawan penyakit kankernya. Begitu mengerikannya kesepian, kesendirian dan itu bermula dari perasaan sepertinya gak ada orang peduli kita. Sepertinya orang gak mengerti kita. Kita sepertinya struggle sendirian, berjuang sendirian. Di tengah-tengah perjuangan yang berat kita gak merasa ada orang memperhatikan kita. Dan itu sangat berbahaya. Saya jadi teringat seorang Nabi yang luar biasa namanya Nabi Elia. Dalam Alkitab kita dicatat minimal ada sepuluh peristiwa hebat yang Tuhan lakukan lewat dia. Dia menurunkan api dari langit membakar korban bakaran waktu itu dia berhadapan dengan empat ratus Nabi Baal tiba-tiba boom api turun dari langit. Bagaimana dia menyembuhkan bukan hanya menyembuhkan membangkitkan anak janda yang mati. Dia bangkitkan kematian pun tak sanggup untuk meruntuhkan imannya. dia berhadapan dengan seorang janda dalam masa kekeringan. Akhirnya janda itu membuatkan makanan minyak dalam buli-buli tepungnya gak habis-habis semenjak janda itu memberikan makanan kepada Nabi Elia. Ada sepuluh tanda mujizat heran yang Elia lakukan. Tapi heran sekali Elia itu dalam satu masa dia pengen mati. Dia berkata cabutlah nyawaku ya Tuhan aku ingin mati rasanya. Kok bisa seorang Nabi hebat seorang Nabi yang melakukan sepuluh mujizat atau Tuhan yang lakukan sepuluh tanda itu lewat hidup dia dari kematian menurunkan api dari langit hal-hal yang spektakuler tiba-tiba ingin mati tiba-tiba menyerah tiba-tiba diancam seorang wanita namanya Isabel dia ingin mati dia berkata cabutlah nyawaku ya Tuhan aku menyesali hari kelahiranku. Kok bisa karena ada perasaan kesepian perasaan kesendirian loneliness menguasai hidup Nabi Elia ini. Ketika Tuhan tanya dari mana saja engkau dia berkata aku seorang diri giat membela engkau dia berkata aku seorang diri dia merasa gak ada orang lain bersama dengan dia untuk mempertahankan kebenaran bahkan dia merasa Tuhan pun meninggalkan seorang Nabi loh padahal Nabi ini melakukan hal-hal yang benar sesuai kehendak Tuhan bukan sedang sedang melakukan dosa kalau Sion tadi yang kita baca Yesaya 49 dia melakukan dosa sehingga dia dibuang di dalam penjajahan atau ditawan bangsa asing. Nabi Elia berkata aku seorang diri aku berjuang seorang diri Tuhan berkata di ayat berikutnya enggak ada 7.000 orang yang tidak mencium kaki baal ada 7.000 orang yang tetap hidup takut dan gentar akan Tuhan perhatikan begitu berbahaya perasaan kesepian kesendirian akibat dari ditinggalkan akibat dari kita merasa dilupakan Bapak Ibu Saudara apapun kondisi kita engkau enggak pernah ditinggalkan engkau enggak pernah dilupakan Tuhan dia selalu ada dengan kita hanya kita saja yang menjauh karena dosa atau ketika Tuhan izinkan proses terjadi kita saja yang baperan kita merasa Tuhan itu enggak adil Tuhan itu meninggalkan padahal sesungguhnya tidak kita ada dalam pikirannya kita ada dalam rencananya tak mungkin dia meninggalkan kita tak mungkin dia membiarkan kita Sion berkata Tuhan melupakan Tuhan meninggalkan dengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara Anda yang merasa ditinggalkan Anda yang merasa dilupakan Tuhan sekali-kali tak pernah meninggalkan sekali-kali tak pernah melupakan kita dia ingat kepada kita dia mengerti siapa kita bahkan dia jauh lebih baik mengerti kita dibanding kita mengenal diri kita sendiri Alkitab berkata hati manusia itu begitu licik sehingga kadangkala kita tertipu mengenal diri kita kita pikir kita lurus kita benar kita baik padahal hati kita ini berdua intrik hati kita penuh tipu daya hati kita penuh tipu muslihat bahkan pribadi Tuhan jauh lebih baik mengerti mengenal kita dibanding kita mengenal diri kita sendiri jangan cepat-cepat ambil kesimpulan bahwa Tuhan meninggalkan melupakan kita tidak dia selalu mengingat kita dia selalu ada dengan kita dikatakan Yesus kita bahkan lahir di atas muka bumi dia disebutkan Immanuel Allah beserta dengan kita bahkan ketika dia terangkat ke sorga dia berpesan kepada murid-murid Matius 28 dia berkata hal yang sama dengar dan lihatlah ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir jaman kelahiran diawali dikatakan dia Immanuel Allah beserta di akhir hidupnya dia terangkat ke sorga dia tetap berkata aku itu Immanuel Allah yang menyertai jangan berkecil hati jangan berputus asa jangan patah arang di dalam hidup kita Sion berkata Tuhan telah meninggalkan dan melupakan aku enggak sesungguhnya Sion lah yang melupakan dan meninggalkan Tuhan Tuhan tidak pernah dari pihaknya melupakan dan meninggalkan kita yakinkan diri kita karena kalau tidak kita terjerumus dalam perasaan yang namanya kesepian kesendirian dan loneliness kills kesendirian kesepian itu membunuh kita membunuh iman kita lalu perhatikan apa jawab Tuhan dalam ayat 15 bukankah Tuhan itu pribadi yang luar biasa dia enggak diam dia jawab Sion dia jawab keraguan umatnya memang enggak mudah sih mereka 70 tahun di negara Babel dijajah tiga generasi enggak mentas-mentas enggak lulus-lulus tiga generasi enggak keluar-keluar mereka sudah hopeless tapi Tuhan menjawabnya demikian ayat 15 dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya seorang wanita apalagi kalau engkau ibu-ibu kaum wanita yang sudah punya anak engkau mengerti pria mungkin enggak bisa merasakan bagaimana perjuangan seorang ibu meskipun seorang suami seorang pria yang harus tetap mendukung menemani karena seorang wanita seorang ibu dipanggil untuk mengandung pertama kali yang kedua akhirnya melahirkan bukan yang ketiga membesarkan anak itu bersama dengan suaminya juga tapi wanita didesain begitu rupa kadangkala kami yang pria ini tidak bisa mengerti secara detail karena kami tidak mengalaminya para pria tidak mengalaminya betapa kita harus menghargai istri kita berarti yang sudah menikah menghargai ibu kita para wanita wanita yang senior itu ibu atau nenek kita oma kita di keluarga di rumah kita betapa kita harus menghargai perjuangan mereka bayangkan kalau saya dengar ceritanya atau lihat dulu istri saya ketika hamil mengandung ketika baru saja mengandung perutnya makin lama makin besar gisi makanan makin banyak perhatikan bayi itu langsung punya kontak batin sama mamanya sama ibunya ketika si ibu itu harus merawat harus makan makanan yang bergisi istirahat yang cukup berjalan berjalan kadang susah kalau perutnya sudah makin besar pipinya besar hidungnya besar kakinya besar semuanya serba bengkak besar hanya untuk apa memastikan anaknya terlindungi hanya untuk memastikan anaknya dapat gisi hanya untuk memastikan anaknya bertumbuh dengan sempurna kan kita ini saya ini yang pria membayangkan perjuangan seorang wanita luar biasa dari baru hamil saja sudah perjuangan ikatan batin mulai muncul yang kedua setelah 9 bulan 10 hari rata-rata ada yang lebih cepat prematur ada yang lebih lama dikit ya rata-rata 9 bulan 10 hari lalu akhirnya harus melahirkan proses melahirkan pun resikonya taruhannya nyawa mau melahirkan sesar di operasi karena kondisi tertentu mau dilahirkan secara normal pun juga resikonya nyawa bisa bleeding pendarahan dan lain sebagainya seorang wanita seorang ibu bukan hanya dia mengandung membawa beban berat tanda petik kemana-mana 9 bulan 10 hari lalu ketika melahirkan pun taruhannya nyawa setelah melahirkan apakah tugasnya selesai? belum dia menyusui anaknya dia membesarkan anaknya memastikan anaknya bertumbuh di usia-usia apalagi usia-usia yang masih kecil usia-usia yang gak bisa berbuat apa-apa utambah intensif perhatian setelah makin besar anak itu semakin bisa dilepas pelan-pelan makin tambah kecil makin tambah intensif saya gak bisa membayangkan ikatan batin yang terjalin antara bayi antara anak itu antara janin bayi yang dalam kandungan setelah dilahirkan si ibu itu masih menyusui masih memeluk anak itu ikatan batin yang luar biasa kadangkala kita yang pria-pria ini yang suami-suami tak bisa memahaminya karena kita hanya dari luar saja mengamati bagaimana istri kita bagaimana ibu kita bagaimana nenek kita kalau kita dengar ceritanya berjuang untuk anaknya dan anak itu punya ikatan batin yang berbeda memang dengan papanya biasanya kalau dengan ayah anak itu ya kita ajak main begitu ya diajari pelajaran sekolah dan lain sebagainya tapi kalau dengan ibu itu itu memang beda ikatannya saya ingat ketika anak-anak saya masih kecil kalau hujan deras tiba-tiba petir menyambar kan kelihatan kan sehaya fruit lightning itu lalu setelah itu kan sekian deting bunyinya begitu keras tapi bagaimana seorang bayi anak saya yang masih kecil itu dipeluk mamanya dengar detak jantung ibunya mencium bau badan mamanya tetap tenang tuh meskipun di luar itu hujan badai hujan keras petir menyambar-nyambar seorang anak seorang bayi loh tidur tetap tenang ketika dipeluk ibunya mendengar detak jantung ibunya mencium bau ibunya merasakan belayan ibunya belayan kasih daripada ibunya kita yang pria ini kadang-kadang gak bisa menyelami tapi itulah yang Tuhan ceritakan Sion ketika berkata Tuhan itu melupakan meninggalkan Tuhan lalu berkata bisa gak seorang ibu itu melupakan dengan yang tadi saya ceritakan proses mengandung proses melahirkan proses membesarkan ikatan batin yang luar biasa anak dengan ibu dengan mama itu begitu intim begitu dekat begitu akrab bisa gak Tuhan berkata seorang ibu itu mengabaikan hubungan itu merusak hubungan itu jawabannya bisa gak babi saudara bisa namanya manusia entah ibunya atau mamanya berubah pikiran membuang anaknya bisa jadi entah anaknya yang kebalikannya membuang orang tuanya ketika dipikir orang tuanya gak bisa berbuat apa-apa sudah tua anak itu merusak hubungan dengan orang tua bisa saja tapi secara natural secara alami ikatan yang dekat itu sebetulnya sangat susah untuk diputus sangat susah untuk dipatahkan saya ingat berulang kali ketika mama saya mama kandung saya belum meninggal dunia tiga tahun yang lalu almarhum meninggal mama saya meninggal dunia karena sakit liver tapi dalam perjalanan kehidupan saya saya ingat seorang mama ketika saya menghadapi masalah menghadapi tantangan seperti ada ikatan batin yang bagaimana begitu mama gak tahu ceritanya tapi mama berdoa mama telepon mama tanya kabarnya di saat-saat saya menghadapi kondisi-kondisi kritis atau menghadapi keputusan-keputusan besar yang saya harus putuskan seorang ibu begitu peka begitu dekat betapa kita harus menghargai istri betapa kita harus menghargai ibu kita kalau kita masih punya orang tua ikatan yang tak mudah diputuskan Tuhan berkata kepada Sion kamu berkata meninggalkan melupakan aku ini seperti seorang ibu kata Tuhan memang benar namanya manusia bisa melupakan namanya manusia bisa membiarkan namanya manusia bisa mengabaikan benar karena manusia bisa berubah karena benar manusia tidak konsisten karena manusia terkena kondisi tertentu akhirnya retaklah hubungan yang erat itu memang benar tapi secara natural secara alami bahkan sebagian besar hubungan itu tetap terawat sampai satu saja maut yang memisahkan antara ibu dengan anak meskipun juga banyak kejadian lain karena warisan lah karena salah paham lah karena bertengkar soal-soal yang reme teme yang sepele memang ada juga daripada dasarnya hubungan itu begitu kuat dan Tuhan berkata kalau ibu itu bisa melupakan aku tidak mungkin kasih Tuhan jauh lebih baik daripada kasih seorang ibu kasih Tuhan jauh lebih besar daripada kasih seorang mama kepada anaknya kasih seorang ibu saja sudah begitu besar sehingga ada lagunya kan kasih ibu kepada betah tak terkira sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia sampai dilakukan loh bapak ibu saudara kenapa? karena memang begitu luar biasa kasih seorang ibu seorang wanita tapi Tuhan berkata kasih ku jauh lebih baik daripada itu daripada dari mana naluri seorang ibu mempertahankan atau berjuang buat anaknya nalurinya bukankah dari Tuhan sendiri bukankah seorang wanita pria juga diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan bahkan saya juga pernah dengar cerita bagaimana seorang ibu ketika lengah bayinya atau anak kecilnya terancam bahaya ada seekor beruang besar udah siap untuk melakukan hal yang buruk kepada anaknya si ibu itu entah dapat kekuatan dari mana dia jauh lebih perkasa daripada beruang yang berdiri itu direbutnya anaknya dipukulnya beruang kemudian lari secepat kilat entah dapat dari mana kecepatan lari entah dapat dari mana ilmu bela diri yang luar biasa bukankah itu bercerita naluri seorang ibu dan naluri itu berasal dari Tuhan sendiri diberikannya kepada manusia memang manusia dalam dosa tak sempurna sehingga kadang-kadang retaklah hubungannya tapi Tuhan tidak demikian dengan Tuhan ayat yang kelima belas dikatakan sekalipun dia melupakannya aku tidak akan melupakan engkau bahkan kalau kita lihat di dalam konteks bahasa asli tidak akan melupakan dalam Alkitabah bahasa Inggris New King James Version dikatakan I will not forget you aku tidak akan melupakanmu tapi kalau dilihat dari bahasa asli suasananya nuansanya lebih daripada tidak akan tetapi dia berkata begini I am unable to forget you bukan I will not forget you saja tapi I am unable bukan tidak hanya tidak akan tapi aku tidak bisa melupakan bukan hanya tidak akan tapi tidak bisa sudah terlanjur Tuhan mengasihi kita sudah terlanjur dia menyerahkan nyawanya bukan hanya tidak akan melupakan tidak bisa Tuhan tidak bisa melupakan kita tidak mungkin melupakan kita itu loh Bapak Ibu Saudara kalau kita merasa kita ditinggalkan dilupakan sehingga kita merasa setirian sehingga kita merasa lonely dengarkan firman ini Bapak Ibu Saudara kau tidak ditinggalkan kau tidak dibiarkan ingat Ibu kita ingat nenek kita ceritanya kalau mereka pun meninggalkan kita memang tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan kita kepada kita manusia Ibu sekalipun bisa meninggalkan kita Tuhan sekali-kali tidak bukan tidak akan I am unable tidak dapat melupakan kita bukankah janji yang luar biasa siapa kita manusia yang hina manusia yang terbatas ini hidup kita orang bilang hanya sebatas nafas tak dilupakan oleh Tuhan the lord of host Tuhan pencipta alam semesta dia yang maha kuasa menciptakan langit dan bumi dia tak melupakan kita yang kalau dari langit kita dilihat kita hanya satu titik debu saja dia gak lupakan kita bukankah luar biasa Bapak Ibu Saudara biarkan perasaan kesendirian kesepian perasaan yang membunuh itu perasaan ditinggalkan dilupakan dicaput di dalam nama Tuhan Yesus digantikan dengan keyakinan hati iman kita Tuhan kita bukannya tidak akan meninggalkan tapi dia tidak dapat melupakan dia tidak dapat melupakan kita I am unable to forget you biar kata-kata ini menyembuhkan Bapak Ibu Saudara yang bergumul dalam hatinya perasaan-perasaan yang demikian yang menggerogoti hidup kita dengarkan baik-baik sekali lagi Tuhan berkata I am unable Tuhan tidak dapat melupakan I am unable to forget you biar dengan kata-kata ini kesembuhan itu terjadi dalam hidupmu mungkin kau tidak perlu kesembuhan secara fisik tapi kesembuhan secara batin secara jiwa terima di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan tidak akan melupakan tidak dapat melupakan engkau percaya kepada dia ayat 16 Tuhan kita lanjutkan lewat nabinya dia berkata lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku kata melukiskan dipakai kata engrave lukis bukan hanya sekedar menggambar yang bisa hilang bukan menggambar pakai cet air pakai spidol pakai boven yang bisa hilang bukan sekedar lukis seperti itu tapi lukis yang dimaksudkan adalah diukir sampai tidak bisa hilang itu yang Tuhan lakukan beberapa waktu yang lalu ada seorang seniman asal Spanyol namanya David Kata David Kata seorang seniman dia melukis wajah-wajah keluarganya orang-orang yang dia cintai di tangannya tapi bukan dengan spidol bukan dengan cat biasa bahkan bukan ditato seperti kebanyakan orang ditato tubuhnya dia menggunakan jarum dan benang dijahitnya wajah orang-orang di tangannya dan dibiarkannya berbekas dia berkata supaya aku selalu ingat kepada orang-orang yang dicintai manusia saja bisa melakukan hal yang begitu rupa hal-hal yang berlebihan mungkin tidak seperti kebanyakan orang dijahitlah tangannya dilukis pakai benang atau ditato mungkin mungkin sebagian besar atau beberapa jemaat pernah ketika jatuh cinta lalu nama pasangannya ditato di tangannya eh ternyata karena pacaran bertengkar putus juga susah dihapusnya manusia saja ada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang nekat atau di luar normalnya karena cintanya karena perhatiannya kepada orang dan manusia bisa berubah ke lain hati tapi Tuhan kita gak pernah berubah dia ukir nama kita dia ukir wajah kita ditelapak tangannya kalau kita selalu mengambil bagian dalam perjamaan kudus secara rutin kita selalu ingat bahwa dia menyerahkan nyawanya tubuhnya terpecah darahnya tercura dan kita ingat tangannya pun berlobang paku ketika kita ingat tangan yang berlobang paku kita tahu bahwa nama kita wajah kita diukir di telapak tangannya ketika Tuhan bangkit dari kematian dalam tubuh kemuliaan seorang murid Yesus yang namanya Thomas tidak percaya dia berkata sebelum aku mencucukan jariku ke tangannya dan sebelum aku mencucukan tanganku ke lambungnya ke perutnya aku tidak percaya tapi setelah aku mencucukan baru aku percaya Yesus hadir dalam tubuh kemuliaan tangannya tanda petik dibuat sengaja cacat demikian lubang supaya kita ini seperti Thomas yang tak percaya itu kita tahu bahwa nama kita dilukis diukir di telapak tangannya dia gak pernah meninggalkan membiarkan kita manusia saja bisa berbuat berlebihan mengukir nama seseorang atau wajah seseorang di tubuhnya diraja ditato Tuhan ukir nama kita menunjukkan kepada kita betapa dia memperhatikan betapa dia peduli betapa dia mengasihi kita dilukiskannya kita di telapak tangan lalu tembok tembokmu tetap di ruang mataku Tuhan berbicara mengenai tembok apa sih maksudnya waktu bangsa Israel jauh daripada Tuhan tembok tembok mereka dihancurkan oleh musuh tembok berbicara mengenai perlindungan tembok berbicara mengenai keamanan tembok berbicara mengenai tempat untuk berlindung kalau tembok kota itu hancur tidak ada lagi tempat perlindungan tapi Tuhan berkata meskipun tembokmu secara fisik hancur hai Sion hai Yehuda tembok tembokmu tetap di ruang mataku maksudnya adalah Tuhan tetap melindungi menjaga mereka saya jadi ingat bukankah Tuhan juga seperti tembok pada waktu pagi dan pada waktu malam bagi bangsa Israel ketika mereka lewat padang gurun tiang awan tiang api itu menjadi tembok pada hari terik panas siang hari Tuhan tembok itu bukan hanya menjaga melindungi tapi membuat mereka teduh berjalan dalam kekeringan dalam ketandusan kepanasan dan di malam hari padang gurun yang suhunya ekstrim begitu dingin Tuhan datang bum sebagai tiang api bukan hanya melindungi tapi memberikan kehangatan memberikan keamanan bukankah Tuhan tembok itu saya juga jadi teringat kisah Ayub satu saat Tuhan bertanya kepada Iblis kau melihat enggak anakku Ayub Iblis berkata ya aku tahu Tuhan berkata bukankah dia hidup takut akan Tuhan saleh menjauhi kejahatan Iblis berkata jelas karena engkau yang memagari dia ada kata pagar Iblis pun tahu Iblis berkata bukankah engkau yang memagari dia Tuhan itulah tembok Tuhan itulah pagar Sion suku Yehuda temboknya sudah hancur karena kesalahan mereka bangsa musuh demi bangsa musuh bangsa Babel bangsa Filistin bangsa Persia terus menguasai mereka tembok mereka hancur tapi Tuhan berkata tembok tembokmu tetap di ruang mataku akulah tembok berapi itu akulah tiang awan tiang api itu akulah tembok yang melindungi membuat engkau nyaman apa tembok yang hancur dalam hidup kita bagi orang kaya kata Firman Tuhan yang menjadi tembok bentengnya adalah uangnya hartanya tak disangka lewat pandemik lewat krisis banyak keuangan yang diandalkan pun hancur apa tembok yang kita andalkan apa tembok perlindungan tembok sementara yang fisik yang kita andalkan kalau tembok itu tak sanggup lagi menjagai melindungi kita tembok itu tak sanggup lagi kita andalkan memang harus kita mengandalkan hanya tembok yang luar biasa itu yaitu Tuhan sendiri dialah pagar berapi itu dialah tiang awan itu dialah pagar yang melindungi menjagai kita sehingga Tuhan berkata tembok tembok mu tetap dan bukan hanya tembok tembok di mata Tuhan kalau nanti kita baca sejarahnya bangsa Israel tembok Yerusalem pun juga dibangun kembali secara fisik kalau kita hari ini berharap kepada Tuhan tembok perlindungan itu satu ketika tembok yang kita punya yang sudah hancur yaitu keuangan yaitu kesehatan yaitu koneksi tembok tembok kita hancur sekalipun satu saat akan Tuhan tumbuhkan kembali keuangan kita koneksi kita kesehatan kita bukan keluar biasa Tuhan yang kita sembah bukan kita harus bersyukur selalu kepada dia Tuhan yang gak pernah meninggalkan dan melupakan kita ayat 17 orang-orang yang membangun engkau datang bersegera tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau pegang ini jadi janji Tuhan orang-orang yang membangun hidupmu mereka akan datang kepada kita tapi orang-orang yang berbuah jahat orang-orang yang merancang sesuatu yang jelek mereka akan bersegera lari daripada kita dalam ayat yang lain firman Tuhan berkata senjata musuh yang ditempa kepadamu tidak akan mempan orang yang coba rancang jelek orang yang coba berbuat jahat kepada kita orang-orang itu Tuhan akan singkirkan ditukar diganti dengan orang-orang yang akan membangun yang akan support yang akan dukung yang akan mendoakan yang akan bekerja sama terjadi kolaborasi entah di dalam bidang apapun saya doakan itu yang terjadi dan benarlah apa yang saya nubuatkan kepada bangsa Israel kepada suku Yehuda orang-orang yang membangun kau datang bersegera dan akhirnya di jaman Esra baik Allah mulai dibangun kembali bahkan yang memberi izin adalah Raja Persia Raja asing yang namanya Kores lalu di jaman Nehemiah tembok Yerusalem yang tadi roboh yang runtuh tadi diberi izin oleh Raja asing namanya Raja Artah Sasta diberi izin untuk Nehemiah membangun kembali bahkan kitab Hagai pun Nabi Hagai berbicara mengenai pembangunan baik suci dan herannya Tuhan pakai Raja-Raja asing Raja Kores Raja Persia Raja Artah Sasta memberi izin bahkan memberikan sumber daya bahkan membuat peraturan kalau kita baca Raja-Raja asing itu membuat peraturan supaya Esra Nehemiah dan Hagai ini bisa membangun baik suci dengan keuangan yang diatur demikian rupa bukan luar biasa Tuhan menggerakkan orang asing orang yang tidak kita sangka datang bersegera membangun kita datang bersegera membangun baik Allah yang hancur datang bersegera membangun tembok-tembok yang hancur itu itulah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itulah yang Tuhan akan lakukan dalam hidup Bapak Ibu Saudara oleh karena itu jangan berkecil hati jangan berputus asa orang-orang yang membangun tembok akan datang bersegera orang-orang yang merancang yang buruk mereka akan meninggalkan kita dan Tuhan bisa pakai siapapun termasuk orang-orang asing orang-orang yang tidak kita pikirkan sebelumnya bukan orang-orang yang kita harapkan justru mereka bekerja atau menolong membantu kita biar engkau mengalami kasih karunia yang demikian untuk menunjukkan kasih setia Tuhan dalam hidup kita dan ayat terakhir ayat 18 angkatlah mukamu dan lihatlah kesekeliling mereka semua berhimpun datang kepadamu angkat muka dan lihat kesekeliling merupakan sebuah tindakan dulu tertunduk merasa gagal merasa salah merasa tak punya masa depan merasa lonely merasa kesepian sendirian loneliness Tuhan berkata angkat wajahmu lihat ternyata Tuhan itu gak pernah meninggalkan melupakan bahkan datang orang-orang itu bersegera lalu dikatakan ayat 18 demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan demi aku yang hidup berbicara mengenai Tuhan bersumpah atas dirinya sendiri kita gak boleh bersumpah karena manusia di atas kita ada yang lebih tinggi yaitu Tuhan tapi Tuhan bersumpah atas namanya sendiri atas dirinya sendiri demi aku yang hidup kata Tuhan Tuhan menekankan bukan berarti kalau gak pakai begitu Tuhan gak serius kalau gak pakai kata-kata demi aku yang hidup tapi Tuhan mau negaskan kepada kita bahkan aku bersumpah demi diriku sendiri bukan karena Tuhan lalai Tuhan pelin-pelan itu bukan menegaskan dan mengingatkan menemplak kita Tuhan pun bersumpah atas dirinya sendiri demikianlah firman Tuhan sungguh kata Tuhan mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan bukankah kita mempelewani tanya Tuhan kemuliaan berkat anugerah kasih karunia Tuhan berikan di dalam hidup kita tapi kalau Tuhan sudah anugerahkan jangan pakai untuk memuaskan hawa nafsu kita atau kita foya-foyakan lalu bahkan kita meninggalkan Tuhan di tengah keberhasilan justru sebalik ke Tuhan mau semua sumber daya itu pakai kembali untuk maksud dan tujuan Tuhan sepanjang kita biasa yang tadi saya baca yang tadi saya jelaskan ada tiga aplikasi yang simple yang sederhana yang saya berdoa anda bisa lakukan bersama-sama yang pertama adalah jangan baper kuasai perasaan jangan tenggelam dalam perasaan kesendirian jangan berkata gak ada yang memahami gak ada yang peduli lihat nih keluarga aku yang harus mengaturnya keuangan aku yang harus struggle sendirian semua dipundahku jangan baper kalaupun memang kondisinya demikian Tuhan melihat karena kau mampu dan kau sanggup melewati semuanya kuasai perasaan kita karena kalau kita merasa selalu ditinggalkan diabaikan kita bisa sendirian merasa sendirian dan perasaan sendirian sangat membunuh kita yang kedua ini yang kita lakukan selalu ingat kebaikan Tuhan hitung kebaikan Tuhan kebaikan Tuhan tidak selalu harus diukur dari hal materi yang kita pengen atau gadget atau barang tertentu yang mewah enggak kita bisa nafas kita bisa melihat kita bisa ngomong kita bisa berjalan kita punya keluarga kita punya anak-anak kita punya pekerjaan kita punya rumah name it sebutkan disitu kita bisa menghitung mengingat-ingat kebaikan Tuhan daud berkata dalam kita masmur 103 pujilah Tuhan hai jiwaku jangan lupakan segala kebaikannya dia disiplin jiwanya dia disiplin dirinya untuk selalu memuji Tuhan dan bagaimana caranya memuji Tuhan adalah ketika kita mengingat kebaikannya daud berkata pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan kebaikannya dan yang terakhir pegang janji Tuhan mungkin banyak firman dan janji yang belum digenapi dalam hidup kita percaya saja enggak perlu bersumut-sumut daud berkata aku menyimpan janjimu Tuhan dalam hatiku supaya aku jangan berdosa dihadapan kau percaya saja bahkan enggak perlu diingat-ingatkan Tuhan dia bukan pelupa agenda dia tidak terlalu banyak untuk menulis janjinya atas 6 miliar sampai 7 miliar penduduk manusia dia enggak pernah kehabisan agendanya untuk mencatat setiap janji yang diucapkan sekali dia berjanji dia pasti menggenapi dan menepati Bapak Ibu Saudara ketika aku ketika kita ditinggalkan dan dilupakan kita tahu sebetulnya Tuhan tak pernah meninggalkan melupakan kita dia selalu mengingat kita dia ada bersama-sama dengan kita bahkan dia berkata I am unable to forget you haleluya amin mari tundukkan kepala pejamkan mata kita sejenak renungkan firmannya yang baru kita dengar apakah kita merasa ditinggalkan apakah kita merasa dilupakan ditinggalkan dilupakan keluarga pasangan kita pasangan kita anak kita rekan bisnis kita bos kita pemimpin rohani kita atau bahkan kita merasa ditinggalkan dilupakan Tuhan hari ini biarkan firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa dia sekali-kali tak akan pernah melupakan dan meninggalkan kita biar hati kita tenang hati kita aman ketika kita mengingat itu meteraikan firman mu dalam hati kami ya Tuhan mari nyanyikan lagu ini bersama-sama jadikan doa kita haleluya haleluya Tuhan lewat pembah kelam kau temani aku rohmu bekerja selalu untuk kebaikan ku katakan bersama-sama dengan iman minta Tuhan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi Bapak kekau mulia kau hadir di sini memulihkan hati menyembuhkan yang terluka terluka ku akan tenang bersama-Mu Bapak katakan lewat lembah kelam katakan dengar segenap hati kita katakan lewat lembah kelam ini iman percaya kami amin haleluya Tuhan amin kami percaya akan engkau selalu untuk kebaikan ku untuk kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian katakan dengar segenap hati minta kepada dia mengalir kuasa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi Bapak kekau mulia kau hadir di sini memulihkan hati menyembuhkan yang terluka ku akan tenang bersamamu Bapak katakan mengalir kuasa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi amin Bapak kekau mulia kau hadir di sini memulihkan hati haleluya bukan yang terluka bukan tenang bersamamu sekali lagi katakan mengalir 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 kuasa dari tempat maha tinggi Bapak kekau mulia dia hadir dalam hidupmu dia hadir dalam keluarga mu dalam pekerjaan mu dalam keuangan mu dalam kesehatan mu dalam masa depan mu Tuhan Yesus hadir haleluya bersamamu mari kita sempat dia orinanama syukur ala nama takara nama mengalir kuasa mu Tuhan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi mengalir pengurapan mu dalam kehidupan kami bawa kami berjalan dalam kasih karunia demi kasih karunia mu ya Tuhan haleluya Yesus Tuhan haleluya Tuhan haleluya katakan mengalir kuasa haleluya mengalir kuasa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi Bapak kekau mulia kau hadir di sini memulihkan hati menyempurkan yang terukat Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Tuhan Yesus Tuhan yang terukat Ku kan tenang bersamamu Bapak Biar musik saja mengalunkan lagu ini dengan lembut Arahkan hati kita kepada dia Banyak daripada Bapak Ibu Saudara merasa ditinggalkan, merasa dilupakan Merasa struggle sendiri, orang lain kayaknya gak mengerti Bahkan pasangan yang dekat dengan kita pun gak mengerti Orang tua kita kayaknya gak peduli, anak kita, sahabat kita Kayaknya gak memahami kita Bahkan kita pun merasa Tuhan melupakan dan meninggalkan Dengarkan baik-baik firmannya hari ini Tuhan berkata bukan hanya aku tidak akan melupakan Aku tidak dapat melupakanmu Terima kesembuhan ilahi itu di dalam batinmu Menyembuhkan rasa sendirian itu Menyembuhkan luka, kesepian ditinggalkan Luka merasa diabaikan Terima kesembuhan itu Terima kesembuhan itu daripada sorga turun melimpa di dalam hidupmu Terima kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian Engkau tidak ditinggalkan sendirian Engkau tidak dilupakannya Seperti seorang ibu tidak dapat melupakan bayinya Kalaupun dia dapat melupakan bayi dan anaknya Sekali-kali aku tidak dapat Karena Tuhan Biar kekuatanmu Tuhan ada atas umatmu Kayak berjalan di dalam kekuatanmu Apalagi waktu-waktu ini adalah waktu-waktu terakhir Menutup tahun 2020 ya Tuhan Bahkan tahun depan kami gak tahu Gak yakin bagaimana caranya kami melewati Jalan yang begitu penuh dengan misteri Tapi kembali kami gak perlu takut dan khawatir Karena Tuhan gak pernah membiarkan dan meninggalkan kami Nama kami hidup kami diukir, dilukis dalam telapak tanganmu Dan tembok-tembok tetap di hadapan matamu ya Tuhan Selama ini tembok kami adalah kekayaan Tembok kami adalah kepintaran, koneksi Tembok kami adalah manusia yang kami andalkan Tembok-tembok itu rubuh Tapi tembok-tembok kami Tuhan tetap di dalam mata Tuhan Engkau lah tembok perlindungan yang sempurna itu Engkau lah tiang api, tiang awan itu Kaulah kota benteng kami yang tak tergoyahkan Terima kasih ya Tuhan pulihkan umatmu Sembuhkan umatmu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus nyanyikan kembali lagu ini dengan lembut Katakan mengalir kuasa Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi Bapak kekau mulia Kau hadir disini Dalam hidupmu juga Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang bersamamu Bapak aku kan tenang bersamamu Ku kan tenang bersamamu Bapak sekali lagi ku kan tenang Ku kan tenang bersamamu Panggil dia Bapak Bapak Nama yang manis Nama yang indah kami memanggil engkau ya Aba ya Bapak Seorang yang dekat dengan kami Teraihkan firmanmu Kami gak perlu takut dan khawatir Kami berjalan sendirian Kau setia Tuhan Terima kasih buat firmanmu Kami akan terus berjalan dalam kehendak dan rencanamu Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan Katakan bersama-sama haleluya Amen Kesempatan ini adalah waktu yang terbaik Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda perlu menerimanya Karena dengan jalan itu Anda akan memasuki hidup dalam kasih karunia Hidup yang baru dalam Tuhan Kalau engkau berkata memutuskan Ya Hari ini aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Mari ikuti doa yang sederhana ini Ikuti dengan segenap hati dengan suara yang keras Katakan Tuhan Yesus Hari ini Saya menyadari Saya mengakui Saya adalah manusia yang berdosa Ampuni Sucikan kuduskan hidupku Dengan daramu yang kudus Hari ini dengan mulut aku mengaku Dengan hati aku percaya Bahwa engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat Yang telah mati dua ribu tahun yang lalu Di atas kayu salib Bangkit pada hari yang ketiga Terangkat ke sorga Dan duduk di sebelah kanan Bapak yang mulia Aku menerima engkau ya Tuhan Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Atas hidupku Jadilah Tuhan Jadilah Raja Jadilah penguasa satu-satunya Atas hidupku Mulai hari ini Sampai selama-lamanya Aku percaya Namaku Tertulis Dalam kitab kehidupan Katakan di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Selamat bagi Bapak Ibu Saudara Yang baru saja mengikuti doa tadi Anda sedang memasuki kehidupan yang baru Dan izinkan kami Gereja Mawar Siaran Menjadi bagian keluarga rohani Untuk memuridkan Untuk menuntun Anda di dalam iman Bertumbuh ke arah Kristus Yang adalah kepala Dan satu saat kita akan melayani bersama-sama Oleh karena itu Klik link video di atas ini Link video Welcome Home Supaya kita bisa menuntun Kita bisa mengenal Bapak Ibu Saudara Dan bisa memuridkan Dan Anda bisa bertumbuh terus di dalam Tuhan Haleluya Amin Dan kita akan akhiri ibadah kita Dengan berdoa bersama-sama Mari satukan hati kita kembali Dalam berdoa Tuhan Terima kasih buat anugerahmu Hamamu sebagai hamba Tuhan Mengutus jemaah Tuhan Dimanapun mereka berada Menjadi garam dan terang dunia Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan Atau orang Kristen Yang tak sungguh-sungguh hidupnya Datang kepada Tuhan Lewat kehidupan kami Sebagai anak-anak Tuhan Dan perhatikan kedua tanganmu Yang terangkat hari ini Tuhan akan pegang dengan tangan Yang membawa kemenangan Sika apapun yang kau kerjakan Dengan kedua tanganmu Tuhan akan buat berhasil Langit di atasmu Tak pernah menjadi langit tembaga Tapi menjadi sorga terbuka Tanah di bawamu Tak pernah menjadi tanah besi Tanah tandus Tapi menjadi tanah subur Karena Tuhan menyertai Biar kasih anugerah dari ala Bapak Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan pengurapan rohnya yang kudus Menyertai kita dari hari ini Sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang diberkati Tuhan Katakan bersama-sama Haleluya Amen Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih